Tidak ada yang terlalu memperhatikan hilangnya keluarga Yin yang secara aneh. Dan kini, suku Elf juga mengalami hal aneh yang sama. Seluruh kelompok menghilang dalam semalam. Jika itu hanya kekuatan kecil, mungkin tidak ada yang peduli. Namun, kekuatan suku Elf tidak kalah dengan keluarga Bailey. Kekuatan yang begitu menakutkan telah menghilang dalam semalam. Jelas sekali betapa seriusnya situasinya. Jika tebakan naga api benar, lalu seberapa menakutkankah seorang ahli tingkat tiga? Tuan Kuil, segala sesuatunya telah melampaui imajinasi kita. Ini tidak sederhana, kata Tian Xianzi dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu sama sekali. Jika ia benar-benar ahli tingkat tiga, maka itu terlalu menakutkan. Ia bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Apakah memang ada ahli tingkat tiga di benua ini? Luan Sen mengerutkan kening. Naga api, bawa kami ke suku Elf, kata Feng Wu Chen Ringan. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, sosok naga api muncul begitu saja. Itu sangat mendadak dan tidak terlalu disadari. Suku Elf sudah tidak ada lagi. Long Tian Zhan dan Ling Xuan telah pergi untuk melihatnya. Mereka tidak tahu apa-apa, kata naga api dengan hormat. Suara mendesing. Segera setelah naga api selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di langit di atas kuil naga. Ada satu hal lagi, kata orang itu dengan sungguh-sungguh. Paman Long Jian, Ling Xiao sedikit mengernyit. Orang yang datang adalah Long Jian dari suku naga. Namun, ekspresi Long Jian sangat serius. Jelas sekali bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Penjaga Long Jian, apa yang terjadi? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Long Jian. Dari ekspresi serius Long Jian, terlihat jelas bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Suku raksasa telah dihancurkan. Pemimpin suku dan tetua sudah, Long Jian menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Apa, suku raksasa telah dihancurkan? Ekspresi Feng Wu Chen dan anggota kuil naga lainnya berubah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ling Xiao-siao dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat terkejut. Mungkinkah dia juga ahli tingkat tiga? Suku raksasa adalah eksistensi yang bisa menyaingi keluarga Yin Yang. Bagaimana mereka bisa dihancurkan begitu saja? Apa yang sedang terjadi? Suku elf menghilang secara misterius, dan suku raksasa pun hancur. Semua orang di kuil dewa naga terkejut dan tidak percaya. Mereka mulai panik di dalam hati, merasa bahwa sesuatu yang apokaliptik akan segera terjadi. Long Jian berkata dengan serius, kami baru saja menerima berita bahwa ras iblis dan ras manusia jahat bekerja sama. Iblis darah, tiga jiwa, dan kepala klan ras manusia jahat secara pribadi bergerak. Mereka menggunakan kekuatan penguasa iblis untuk mengatur memasang penghalang, mencegah kami mengetahuinya. Pada saat kepala klan menyadarinya, darah esensi kepala klan ras raksasa telah diambil. Iblis, tangan Feng Wuchen menjadi sangat suram. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Sesuatu baru saja terjadi pada ras elf, dan sekarang ras raksasa telah dihancurkan juga. Ini hanyalah berita buruk. Ras iblis menggunakan pembukaan Endless Abyss untuk menarik perhatian semua orang. Itu sebabnya mereka menyerang ras raksasa. Pantas saja Blut Devil dan yang lainnya tidak muncul di Endless Abyss. Mereka pergi untuk menghadapi ras raksasa. Sungguh tercelah. Kaisar Naga mengerutkan kening. Apakah ras iblis berencana menghancurkan kita satu per satu? Bai Li Yu Feng mengerutkan kening. Feng Wuchen berkata dengan dingin, penguasa iblis menghancurkan kesempatan untuk menyegelnya. Keluarga Yin Yang dan suku elf menghilang secara misterius, ras manusia jahat menyerah, dan ras raksasa dihancurkan. Ras Naga, ras raksasa, dan iblis yang tersisa ras phoenix, dan keluarga Bai Li tidak cukup kuat untuk menyegel raja iblis lagi. Dalam tahun-tahun ini, ras naga, ras demon phoenix, keluarga Bai Li, dan ras raksasa sudah tidak mampu melawan demon soverein. Segelnya semakin lemah. Dalam setahun, demon soverein akan keluar dari segelnya, atau bahkan lebih cepat. Long Jian berkata dengan serius. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan kuno untuk meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Saudara Feng, kita membutuhkan kekuatan ras dewa. Jika tidak, kita tidak akan bisa melawan penguasa iblis. Long Jian memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selama ini, Feng Wuchen sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan ras dewa di tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu sama sekali. Paman Long Jian, kita memiliki batu ember. Mungkin masih ada harapan, kata Ling Xiao Xiao cepat. Oh, batu kuning. Long Jian sedikit terkejut. Dia menganggup dan berkata, dengan batu ember, mungkin masih ada harapan. Kalian ambil kembali batu ember itu dulu. Aku akan pergi ke suku elf. Feng Wuchen memandang Yan Long dengan serius. Yan Long melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen dalam sekejap. Ketika Feng Wuchen dan Yan Long muncul lagi, mereka sudah berada di ruang suku elf. Ruang suku elf sangat aneh. Itu adalah pegunungan sepanjang puluhan ribu mil yang dikelilingi oleh kabut langit. Segala jenis bunga dan tanaman tumbuh sangat tinggi, dan setiap tanaman sangatlah istimewa. Mereka memancarkan cahaya warna-warni ke seluruh suku elf. Suku elf tidak memiliki istana yang megah. Mereka hanya memiliki suku-suku besar yang tersebar di seluruh pegunungan. Tapi ruangan besar suku elf itu dingin dan suram. Tidak ada yang mampu menjelaskan fenomena aneh ini. Di lembah, ada bunga dan pepohonan aneh di mana-mana. Feng Wuchen melihat sekeliling dan berkata, suku elf dulunya dipenuhi dengan elf yang tak terhitung jumlahnya. Penuh vitalitas. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tuan, suku elf benar-benar sudah tidak ada lagi. Hanya ahli tingkat tiga yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Yan Long merasakannya lagi. Hasilnya sama. Apakah masih ada ahli peringkat tiga di benua ini? Setelah Ling Suzi, tidak ada lagi ahli tingkat tiga. Ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kita selamanya. Alam dewa sejati yang legendaris, belum ada yang melihatnya. Bahkan Ling Suzi belum pernah melihatnya. Jadi, masih belum diketahui apakah ada ahli peringkat tiga di benua ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Seorang ahli tingkat tiga memang belum pernah muncul. Yan Long berkata dengan serius. Tapi yang membuatnya bingung adalah, selain ahli tingkat tiga, siapa lagi yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu? Lan Yue. Setelah merasakan dengan cermat, Feng Wuchen menemukan lokasi Lan Yue. Di salah satu suku-suku elf, wajah Lan Yue terlihat kuyuh. Dia tanpa ekspresi dan matanya dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Dia tidak lagi sehebat sebelumnya. Lan Yue. Feng Wuchen datang dalam sekejap. Menguasai. Saat Lan Yue membuka mulutnya, air matanya mengalir tak terkendali. Dia berkata dengan sedih, aku hanya marah pada ayahku. Ketika aku masih muda, ayahku selalu berpihak pada adik laki-lakiku. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Meskipun aku membenci ayahku, aku hanya lari dari rumah karena aku menginginkannya. Mengetahui kalau dia masih mempunyai anak perempuan sepertiku. Beberapa tahun ini aku selalu merasa bersalah. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Sekarang, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf padanya. Lan Yue yang dingin tidak bisa menahan kesedihan di hatinya dan berteriak. Lan Yue, Feng Wuchen melihat perasaan Lan Yue yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Di masa lalu, Lan Yue tidak pernah memberitahu siapapun tentang dirinya. 972 Kesedihan dan kemarahan yang telah lama ditahan oleh Lan Yue menyembur keluar seperti banjir bandang. Matanya berkedip merah saat aura yang sangat kejam menyapu dengan ganas. Lan Yue sudah mengamuk. Kemarahan benar-benar mendominasi tubuh Lan Yue saat energi yang sangat dahsyat tersapu. Hilangnya suku elf secara aneh merupakan pukulan besar bagi Lan Yue. Terutama ayah Lan Yue, itu jelas merupakan luka terbesar Lan Yue. Karena dia kabur dari rumah karena kesal, dia tidak dapat bertemu keluarganya untuk terakhir kalinya dan tidak dapat meminta maaf kepada ayahnya. Rasa bersalah itu seperti pedang yang menusuk jauh ke dalam hati Lan Yue, membuat mereka merasa seolah hati mereka dipelintir oleh pisau. Ini. Merasakan aura mengerikan ini, wajah Feng Wuchen dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan, hati-hati. Ekspresi Yan Long tiba-tiba berubah. Dia segera menarik Feng Wuchen dan mundur dalam sekejap. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Energi mengerikan itu seperti letusan gunung berapi. Dengan ledakan, energi mengerikan menyebar ke segala arah dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, itu melanda suku elf di sekitarnya. Bunga dan tanaman aneh yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur. Kekuatan penghancurnya cukup mengejutkan. Kekuatan yang muncul dari kondisi mengamuk Lan Yue sebanding dengan alam transisi pertama. Tepatnya, ini bukanlah kekuatan Lan Yue melainkan kekuatan mengerikan lainnya. Jauh di langit, Feng Wuchen melihat kekuatan penghancur yang disebabkan oleh kekuatan mengerikan di bawah dengan kaget. Ekspresinya sedikit kaku. Tubuh Lan Yue sebenarnya menyembunyikan kekuatan primordial. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen berseru kaget. Ekspresinya menjadi semakin terkejut. Inilah kekuatan abadi. Yan Long juga memandang Lan Yue dengan kaget. Feng Wuchen berkata dengan bingung, Benar. Itu adalah kekuatan abadi. Itu peringkat kelima di antara kekuatan primordial. Feng Wuchen sangat terkejut dan gembira. Dia tidak menyangka akan menemukan kekuatan abadi dalam keadaan seperti itu. Aku tidak percaya kekuatan abadi sebenarnya ada di tubuh Lan Yue. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan dengan kuat menekan keterkejutan di hatinya. Lan Yue telah berada di sisi Feng Wuchen selama beberapa tahun. Feng Wuchen, yang memiliki kekuatan primordial, tidak pernah mendeteksi kekuatan primordial di tubuh Lan Yue. Kekuatan abadi menduduki peringkat kelima di antara kekuatan kuno. Sangat menakutkan. Kekuatan abadi, seperti namanya, memungkinkan mereka yang memiliki kekuatan ini untuk memiliki hidup yang kekal. Selama roh primordial mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan pernah menjadi tua. Jika dia memiliki kekuatan keabadian dan tubuh yang tidak dapat dihancurkan, dia akan benar-benar abadi. Kekuatan pemusnahan duniaku sebenarnya tidak bisa merasakan kekuatan abadi di tubuh Lan Yue. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak terkejut ketika dia bahkan tidak bisa merasakannya dari kejauhan? Sebagai kekuatan kuno, setiap kekuatan bisa merasakan kekuatan lainnya, tapi sekarang, ia tidak bisa merasakan kekuatan abadi. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat terkejut. Tuan, Lan Yue memiliki jiwa yang tersegel di dalam tubuhnya. Kekuatan abadi bukan milik Lan Yue. Itu milik tubuh spiritual itu, kata Yan Long buru-buru. Dia bisa merasakan sesuatu dari aura menakutkan ini. Tubuh jiwa. Feng Wuchen terkejut. Lalu, dia memeriksa. Seperti yang dikatakan Yan Long, memang ada tubuh spiritual yang tersegel di dalam tubuh Lan Yue. Karena kemarahan Lan Yue, dia belum membangunkan segel yang telah tertidur entah sudah berapa tahun. Sebaliknya, dia telah membangunkan tubuh spiritual yang tersegel. Karena segel inilah yang menjebak tubuh spiritual misterius sehingga Feng Wuchen tidak dapat merasakan kekuatan abadi di dalam tubuh Lan Yue. Tubuh spiritual suku elf. Tubuh spiritual ini sangat kuat. Mungkin ia adalah salah satu leluhur suku elf dan saat ini sedang bangkit. Feng Wu mengerutkan kening dan menatap Lan Yue yang kehilangan akal sehatnya tanpa berkedip. Yan Long memadatkan lapisan energi emas yang kuat di depan Feng Wuchen, menghalangi energi mengerikan yang menyapu. Lan Yue, tenang. Feng Wuchen berteriak. Ah! Lan Yue berteriak dengan gila. Dia sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia sudah mengamuk dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tuan, tubuh spiritual ini bergabung dengan Lan Yue. Yan Long tiba-tiba berseru saat matanya melebar. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen kembali terkejut. Ketika kekuatan ledakan Lan Yue mencapai puncaknya, dia pingsan karena tubuhnya tidak tahan lagi. Energi menakutkan itu berangsur-angsur menghilang. Karena itu, Feng Wuchen tidak bisa menahan nafas lega. Lan Yue, Feng Wuchen melintas dan buru-buru memegang Lan Yue yang roboh. Kekuatan penghancur yang mengerikan hampir memusnahkan seluruh suku elf. Tubuh spiritual yang tersegel di tubuhnya belum terbangun dan belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh Lan Yue. Yan Long memeriksa dan berkata. Melihat Lan Yue yang tidak sadarkan diri, Feng Wuchen bertanya dengan ragu, tubuh spiritual dalam tubuh Lan Yue kemungkinan besar adalah nenek moyang suku elf. Tapi Lan Yue bukanlah putri dari kepala suku-suku elf. Mengapa tubuh spiritual leluhur disegel di dalamnya? Tubuhnya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mendesak tubuh spiritual untuk memasuki tubuh Lan Yue untuk memeriksa kekuatan abadi. Tapi yang mengejutkan Feng Wuchen adalah dia sama sekali tidak bisa merasakan energi primordial di tubuh Lan Yue. Formasi penyegelan telah menyegel tubuh spiritual sepenuhnya. Pantas saja saya tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan abadi. Apa yang terjadi? Feng Wuchen mengerutkan kening dan sangat penasaran. Belum lagi Feng Wuchen, bahkan Lan Yue sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Feng Wuchen merasa bingung dan penasaran, sepasang mata aneh muncul di langit di atas suku elf. Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan melihat. Langit cerah dan tidak ada apa-apa. Perasaan apa itu selama sepersekian detik? Apakah itu hanya ilusi? Tidak, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dalam kegelapan. Perasaan itu cepat berlalu dan dia tidak dapat menangkapnya tepat waktu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Feng Wuchen memiliki ilusi. Tetapi sekarang perasaan itu muncul lagi. Feng Wuchen tidak menganggap itu suatu kebetulan. Siapa ini? Bahkan aku tidak merasakannya. Bahkan Yanlong tidak merasakannya. Tingkat kultivasi orang ini tidak dapat diduga. Feng Wuchen bingung. Tuan, apa yang kamu temukan? Yanlong bertanya, merasakan ekspresi Feng Wuchen tidak benar. Tidak ada. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa kepastian, Feng Wuchen tidak ingin memperingatkan musuh. Feng Wuchen tidak tinggal terlalu lama. Dia kemudian meninggalkan suku elf bersama Lan Yue. Di suku elf, dia tidak bisa merasakan aura lain. Itu sangat aneh. Pertama, keluarga Yin Yang yang menghilang secara misterius. Kemudian, giliran suku elf. Mereka menguap tanpa peringatan apapun. Untuk sesaat, orang-orang dari kekuatan transendental lainnya khawatir bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya. Siapa yang tidak takut jika mereka menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang ditemukan. Ketika Feng Wuchen kembali dengan Lan Yue yang tidak sadarkan diri, Miao King Ching dan yang lainnya menghela nafas lega. 973. Pagoda kosmos sembilan kali lipat, alam fantasi abadi gunung suci. Ada banyak hal yang kamu pikirkan, tidak seperti biasanya. Macan tutul gila, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku mendapat warisan dewa naga jahat, aku tidak tahu segalanya. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di benua ini. Saya akan mengambil langkah demi langkah. Jika saya tidak bisa melawan langit, saya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Matt Leopard berkata dengan tenang seolah-olah dia telah melihat seluruh dunia. Jika aku tidak bisa melawan langit, aku akan membiarkan alam mengambil jalannya. Feng Wuchen tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Macan tutul gila tidak mengerti. Bukankah kita para kultifator menentang surga sepanjang hidup kita? Bagaimana kita membiarkan alam mengambil jalannya? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Melihat macan tutul gila, Feng Wuchen bertanya. Apa pendapatmu tentang ras peri dan keluarga Yin Yang? Setelah hening beberapa saat, macan tutul gila berkata, Menurut apa yang kamu katakan, seseorang sedang melawan langit. Hilangnya ras peri dan keluarga Yin Yang harus dikendalikan oleh seseorang dalam kegelapan. Tapi sejak era abadi, selain Ling Suzi, saya belum pernah melihat ahli transformasi ketiga yang kedua. Alam dewa sejati bahkan lebih mustahil lagi. Saya pikir hanya seseorang dari ras iblis yang akan melakukan hal seperti itu. Kera iblis bermata tiga bersih keras. Sambil mengerutkan kening, Feng Wuchen menebak, Ras Naga, Ras Raksasa, Ras Iblis Phoenix, dan keluarga Bai Li tidak mungkin. Karena Ras Raksasa dihancurkan, hanya Ras Iblis dan Ras Iblis yang tersisa. Namun, keluarga Yin Yang berkolusi dengan Ras Iblis. Jika itu Ras Iblis, mereka tidak punya alasan untuk menghancurkan keluarga Yin Yang. Itu mungkin bukan Ras Iblis. Ada banyak ahli tersembunyi di benua ini. Siapa yang tahu siapa orang itu? Kata harimau pemakan surga. Tidak tahu. Feng Wuchen tersenyum pahit. Tidak peduli bagaimana dia menebaknya, tidak ada kesimpulan. Keluarga Yin Yang dan Ras Peri menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dia tidak tahu apa tujuan mereka. Sekarang adalah saat yang kritis. Saya harus membantu Anda membuka segelnya secepat mungkin. Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, Anda dapat menyerap kekuatan batu ember. Ini mungkin membantu Anda menerobos menuju kemajuan kelas tiga, kata Feng Wuchen. Dia dengan santai melemparkan batu ember ke Wild Leopard. Batu ember 10.000 tahun. Kera Iblis bermata tiga dan harimau pemakan surga sangat terkejut. Mata mereka menyalah karena hasrat. Macan tutul liar menatap Feng Wuchen dengan bingung. Harta karun yang luar biasa, dan Feng Wuchen tidak ragu-ragu membiarkannya berkembang. Kamu ingin memberiku batu ember? Macan tutul liar bertanya dengan tidak percaya. Melihat tatapan tidak percaya dari macan tutul liar, Feng Wuchen berkata, Aku menemukan beberapa di jurang tak berujung. Sayangnya, Mo Tian, bajingan itu, merampas satu. Menurut pelindung Long Jian, Raja Iblis akan bisa kabur. Dari segel dalam waktu kurang dari satu tahun. Apakah kami bisa mengalahkan Raja Iblis atau tidak akan bergantung pada Anda dan Long Tian San? Oleh karena itu, lebih tepat memberi Anda batu ember. Macan tutul liar terus memandang Feng Wuchen, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Kamu tidak punya tambahan, kera iblis bermata tiga bertanya dengan penuh semangat. Tidak, batu ember sepuluh ribu tahun sangat berharga. Sudah cukup bagus kita menemukannya. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, Jika kamu menginginkannya, kamu harus menunggu sampai aku membuat pil ember. Namun, aku masih kekurangan sebagian bahannya. Pada titik ini, Feng Wuchen duduk bersila dan mulai menyerap energi dari Ling Suzi dan formasi penyegelan untuk dikembangkan. Berkultivasi selama sebulan dengan energi menakutkan dari Ling Suzi dan formasi penyegelan seharusnya cukup bagi saya untuk menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat ketiga, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggunakan teknik pemisahan jiwa untuk mempercepat budidayanya. Kekuatan Wild Leopard sangat menakutkan. Hanya macan tutul liar dan Long Tianzan yang memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Dengan satu orang dan satu binatang bekerja bersama, mereka mungkin tidak akan kalah dari Raja Iblis. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Feng Wuchen harus membantu macan tutul liar meningkatkan budidayanya. Ruang Balap Setan Di aula utama, tiga tetes darah esensi melayang di atas telapak tangan Motian. Mereka adalah darah inti dari binatang purba. Jika saya menyerap darah esensi kekerasan seperti itu secara langsung, tubuh saya mungkin tidak akan mampu menahannya. Motian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, beberapa adegan muncul di benak Motian, dan dia tidak sabar untuk melahap tiga tetes darah esensi untuk diolah. Feng Wuchen Kekuatan Waktu Adegan yang muncul di benaknya langsung membuat Motian marah, dan wajahnya berubah menjadi seram. Ketika dia memikirkan tentang penderitaan yang dia derita di jurang tak berujung dan bagaimana semua ahli Iblis dibunuh, perut Motian dipenuhi amarah. Aura pembunuhannya yang mengerikan meledak. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Motian mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Sebagai tuan mudaras Iblis, tidak apa-apa jika dia dikalahkan oleh Kaisar Naga, tapi dia bahkan dipermainkan oleh kekuatan Waktu Feng Wuchen dan hampir kehilangan nyawanya di jurang tak berujung. Bagaimana Motian bisa menanggung ini? Motian menatap tiga tetes darah esensi di telapak tangannya dengan mata merah. Motian yang marah ingin dengan paksa mengonsumsi tiga tetes darah esensi untuk diolah. Tuan muda, harap tunggu. Anda tidak boleh melakukan ini. Suara tua dan khawatir bergema. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul. Kakek tiga jiwa, ada apa? Motian menahan amarahnya dan bertanya. Tuan muda, jangan lupa bahwa kita mengolah esensi Iblis. Tiga tetes darah esensi ini adalah darah esensi dari binatang buas purba dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu, mereka adalah kutukan dari esensi Iblis kita. Budidaya Tuan muda tidak cukup, dan jika kamu menyerapnya dengan paksa, tubuh Tuan muda akan meledak dan mati. Motianying berkata dengan cemas. Huff, Tuan muda ini bahkan tidak sabar menunggu satu haripun. Motian berkata dengan marah. Wajahnya berkedut hebat, dan selama dia menutup matanya, dia akan melihat pemandangan Feng Wuchen. Tuan muda, harap tenang. Kekuatan Feng Wuchen tidak sebanding dengan Tuan muda, dan dia hanya memiliki kekuatan waktu. Tuan muda tidak perlu cemas. Tidak lama lagi mereka semua akan cemas. Mati, Motianying membujuk. Tidak masuk akal, Motian berkata dengan marah sambil menatap tiga tetes darah esensi di telapak tangannya dengan mata yang kejam. Desir. Tepat pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di aula besar dan bergegas menuju Motian dengan kecepatan yang menakutkan. Penatua tiga jiwa benar. Kamu masih tidak mampu menahan kekuatan binatang buas purba. Aku akan membantumu menyerapnya. Sosok hitam itu mengenakan topeng tengkorak dan langsung muncul di depan Motian. Kecepatan yang mengerikan. Motian terkejut saat dia melihat topeng tengkorak di depannya dengan takjub. Siapa ini? Wajah tua Motianying berubah saat dia segera berteriak dengan marah dan bergegas mendekat dengan ganas. Orang yang memakai topeng tengkorak bersinar dan esensi darah di tangan Motian juga lenyap. Motianwang melintas, tapi dia masih terlambat setengah langkah karena orang misterius itu telah menghilang. Esensi darah. Ekspresi Motian berubah saat dia melihat telapak tangannya dengan tidak percaya. Tiga tetes darah esensi telah lenyap tanpa bekas. Tidak masuk akal, siapa yang begitu berani merebut item ras iblisku. Motianying segera bergegas keluar dari aula besar. Motian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah nyata. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani menerobos ras iblis dan merebut harta tuan muda ras iblis di depan tiga jiwa. 974. Darah esensi, darah esensiku. Di aula besar, Motianzeng perlahan-lahan terkikis oleh amarahnya dan tubuhnya gemetar hebat. Kekalahan menyedihkan di tangan Kaisar Naga dan dipermainkan oleh Feng Wuchen sudah cukup membuat marah Motianzeng. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, masih ada seseorang yang berani menerobos ras iblis dan merebut darah esensi dari tangannya. Kemarahan Motianzeng telah meletus sepenuhnya. Semua anggota ras iblis, dengarkan. Temukan orang ini bagaimanapun caranya. Di aula utama, raungan Motianzeng yang sangat marah bergema. Aura pembunuhan yang mengerikan menyelimuti seluruh istana ras iblis. Desir, desir, desir. Para ahli ras iblis semuanya dimobilisasi. Blood Devil, para tetua, dan ahli lainnya semuanya khawatir dan datang. Setelah mengetahui bahwa darah esensi binatang buas primordial telah diambil, Blood Devil dan para tetua segera menyegel zona spasial ras iblis. Di langit gelap di atas ras iblis, wajah tua Motian yang terlihat sangat suram. Orang misterius yang mengenakan topeng tengkorak itu sepertinya telah menguap dari dunia fana dan menghilang tanpa jejak. Bahkan seseorang sekuat Motian yang tidak mampu mempertahankan orang misterius itu. Siapa sebenarnya itu? Pergi dari sini. Iblis darah meraung marah. Bagaimana dia bisa mentolerir darah esensi yang telah dia kumpulkan dengan susah payah direnggut oleh orang lain? Iblis darah penjaga, apa yang terjadi? Seorang ahli alam transformasi dewa bertanya dengan ragu. Banyak ahli yang hadir tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka semua mendengar raungan marah Motian Zeng dan mendekat. Seseorang merampas darah esensi binatang buas purba itu. Motian yang berkata dengan ekspresi muram dan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Siapa yang begitu berani menerobos ras iblis kita dan merebut harta karun Tuan Muda? Tidak mungkinkan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan senior Motian yang tidak bisa menghentikannya. Siapa sebenarnya itu? Mungkinkah dia ahli ras naga? Para ahli ras iblis semuanya tercengang dan tidak berani membayangkan. Ini adalah zona spasial ras iblis. Siapa yang bisa menerobos masuk tanpa ketahuan? Siapa yang bisa merebut darah esensi binatang buas purba itu tepat di depan Motian Yang? Di mana dia, Motian Yang meraung marah. Dia memiliki ekspresi jahat dan aura membunuh yang melonjak. Tuan Muda, keterampilan gerakan orang ini sangat aneh, dan dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya tidak dapat melihat tingkat kultifasinya, dan kami tidak tahu ke mana dia pergi. Kata Motian Yang dengan ekspresi muram. Sebagai salah satu dari tiga jiwa ras iblis, Motian Yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang dia bahkan tidak bisa menangkap pencuri, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Ruang alam iblis telah disegel. Orang ini seharusnya masih berada di alam iblis. Dia tidak akan bisa melarikan diri, kata Blood Demon dengan dingin. Motian Yang marah meraung marah, bahkan jika kamu harus menjungkir balikan seluruh ras iblis, kamu harus menemukan orang ini untukku. Semuanya, pergi dan temukan mereka. Jangan lepaskan sudut manapun. Darah iblis meraung. Ya, para ahli ras iblis dan anggota klan mereka pindah satu demi satu. Mata setan, membuka, tangan Motian Xiao terkepal, dan dia segera berteriak. Sebuah lubang kecil muncul di gelabelannya, dan lampu hijau menyinari kehampaan, membentuk layar lampu hijau besar. Untuk sesaat, ruang gelap klan iblis menjadi terang. Tidak ada yang bisa lepas dari mata iblis sepatua. Motian Yang berkata dengan percaya diri sambil mengendalikan layar lampu hijau besar untuk mengamati zona spasial ras iblis. Namun, yang mengejutkan Motian Yang adalah setelah mencari di seluruh ruang ras iblis, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang misterius itu. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan gerakannya atau seberapa cepat kecepatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari ruang ras iblis. Motian Yang tiba-tiba membuka matanya dan sangat terkejut. Kamu tidak menemukannya, setan darah bertanya. Tidak ada jejak orang ini di seluruh ras iblis. Aku bahkan tidak bisa merasakan jejak auranya. Bagaimana ini mungkin? Mustahil untuk melarikan diri dari ras iblis dalam waktu sesingkat itu. Motian Yang mengerutkan kening dan berkata, merasa ragu sekaligus heran. Brengsek, siapa sebenarnya itu? Motian menjadi semakin marah, dan organ dalamnya gemetar karena marah. Aku tidak bisa merasakan jejak aura apapun. Blood Demon sedikit mengernyit dan menebak, mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan hilangnya misterius keluarga Yin Yang dan Ras Elf. Orang misterius itu mampu mengambil esensi darah binatang buas milik Motian tepat di bawah hidung Motian Yang, dan jelas bahwa dia tidak lemah. Ditambah dengan skill gerakannya yang kuat, dia mampu melarikan diri secara diam-diam. Blood Demon segera menebak bahwa itu terkait dengan hilangnya keluarga Yin Yang dan Ras Elf. Huff, Pak Tua tidak percaya bahwa dia berani menyerang ras iblis kita, kata Moyun dengan nada kejam. Blood Demon berkata dengan ekspresi serius, jelas orang yang sama yang menyerang keluarga Yin Yang dan Ras Elf. Orang ini tidak sederhana, dan Raja Iblis belum membuka segelnya. Tidak bisa dikatakan kalau dia berani melakukannya. Seluruh ras iblis dimobilisasi, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang misterius itu. Tidak ada yang tahu latar belakang orang misterius itu. Zona spasial ras iblis seperti halaman belakang rumahnya sendiri bagi orang misterius itu. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Motian sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan esensi darah binatang buas purba itu, tetapi darah itu telah direnggut. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa menangkap orang misterius itu. Karena tidak ada cara untuk melampiaskan amarahnya, Motian hampir meledak. Di atas zona spasial ras iblis, sepasang mata aneh muncul samar-samar dan tampak sangat menakutkan. Hur-hur, seringai yang membuat tubuh gemetar bergema. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Masih belum ada kemajuan dalam keluarga Yin Yang dan Ras Elf. Masih belum ada petunjuk tentang orang misterius yang merampas esensi darah Motian. Hari ini, Istana Dewanaga menyambut dua ahli yang menakutkan. Mereka adalah Yan Hun dan Yan Huo. Aura yang sangat menakutkan hampir menutupi seluruh zona spasial. Itu menyesatkan dan menakutkan. Kakak laki-laki, Yan Hun dan Yan Huo melihat cahaya itu lagi, dan kultifasi mereka telah mencapai puncak tahap ke-9 dari alam transformasi ilahi. Kakak kedua, kakak ketiga, ini bagus. Kalian akhirnya dihidupkan kembali. Yan Long sangat gembira melihat saudara-saudaranya melihat cahaya lagi. Matanya berkaca-kaca. Yan Hun tersenyum bahagia dan berkata, ini semua berkat bantuan guru. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertemu kakak untuk yang terakhir kalinya. Selamat kepada keagungan Yan Hun, keagungan Yan Huo dapat melihat cahayanya lagi. Long Ken dan Dewa Perang lainnya mengucapkan selamat dengan hormat. Istana Dewanaga kita memiliki dua lagi ahli transisi pertama. Semua orang di Istana Dewanaga bersorak gembira. Mengaum. Saat Yan Huo dan Yan Hun hendak melihat terang hari lagi, raungan gembira tiba-tiba datang dari pagoda sembilan kali lipat kian kun. Itu bergema di seluruh Istana Dewanaga, dan aura yang melonjak dan luas menyapu dengan hebat. Sungguh menakjubkan. Macan Tutul Liar. Semua orang di Istana Dewanaga terkejut. Puncak tahap ke-9 dari alam transformasi ilahi. Budidaya Macan Tutul Liar telah meningkat pesat. Yan Long sangat terkejut, dan senyuman di wajahnya sudah menegang. Macan Tutul Liar. Sepertinya guru telah berhasil membuka segelnya. Yan Hun mengangkat kepalanya dan melihat ke pagoda sembilan kosmos. Aduh. Bayangan hitam keluar dari pintu masuk pagoda. Itu adalah Macan Tutul Liar yang telah berevolusi. Kekuatanku akhirnya kembali. Melihat cakar Macan Tutulnya yang tajam, Macan Tutul Liar tertawa gembira, dan matanya berkedip-kedip dengan ganas. Mengaum. Macan Tutul Liar tidak bisa menahan kegembiraannya, dan dia meraung ke arah langit. Kekuatan yang sangat menakutkan melanda seluruh benua, menyebabkan banyak praktisi panik. Tindakan Wild Leopard sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia telah membuka segelnya. 975. Transformasi kedua. Alam ilahi tahap puncak sembilan. Aura Matt Leopard telah mencapai level yang sama denganku. Di ruang klan naga, Long Tianzan membuka matanya karena terkejut saat aura mengerikan Macan Tutul Gila menyebar. Segel Matt Leopard telah rusak. Saya tidak menyangka budidayanya begitu menakutkan. Aura Matt Leopard semakin menakutkan. Sepertinya segelnya telah rusak. Keenam sesepuh Tai Chi terkejut dan bahkan ketakutan. Long Tianzan tersenyum. Dengan batu ember yang membantuku berkultivasi, seharusnya tidak sulit bagiku untuk menerobos ke tahap transformasi ketiga. Dengan Macan Tutul Gila, akan lebih mudah untuk menghadapi Raja Iblis. Itu semua berkat Feng Wuchen yang telah menemukannya. Batu kuning itu. Di saat yang sama, klan Demon Phoenix, klan Raksasa, dan klan Bailey juga merasakan aura mengerikan dari Macan Tutul Gila. Mereka semua ketakutan. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Imemorial Beast, kekuatannya sangat menakutkan. Di ruang klan Iblis, Blood Demon, San Hun, dan ahli lainnya juga merasakan aura menakutkan dari benua itu. Transformasi kedua, Alam Ilahi Puncak tahap sembilan. Macan Tutul Gila telah membuka segelnya. Di aula, Blood Demon berkata dengan sungguh-sungguh saat ketakutan melintas di matanya. Dengan kultivasi yang begitu menakutkan, dia sudah setengah langkah menuju tahap transformasi ketiga. Dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis, kata Mo Yun dengan sungguh-sungguh. Mo Tianjun mengerutkan kening, Biarpun kita berempat bekerja sama, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan Matt Leopard. Terlebih lagi, Istana Dewa Naga masih memiliki Yanlong. Hanya Raja Iblis yang bisa melawannya. Esensi darah binatang Imemorial telah direnggut. Kita masih harus memikirkan cara untuk merebut kekuatan Imemorial Feng Wuchen. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat. Kita tidak bisa memberinya waktu lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih dari itu. Sebuah ancaman daripada Matt Leopard dan Long Tianzan, kata Blood Demon dengan sungguh-sungguh. Dia sangat waspada terhadap Feng Wuchen. Iblis darah benar. Mo Yun mengangguk. Macan Tutul Gila menjaga Istana Dewa Naga. Tidak mungkin menyerangnya dengan paksa. Kita hanya bisa memancing Feng Wuchen keluar dan menjaga dari Yanlong dan yang lainnya. Sudah waktunya bagi Mo Linger untuk bergerak, kata Penatua Mo Feng. Hanya Mo Linger yang bisa memancing Feng Wuchen keluar, kata Blood Devil sambil tersenyum jahat. Melihat Istana Dewa Naga. Aura Macan Tutul Liar yang luas dan melonjak mengejutkan semua orang di kuil Dewa Naga hingga hati mereka bergetar. Kekuatan orang dalam kondisi lanjut ini sungguh menakutkan. Aku khawatir kita bertiga bersama-sama tidak akan mampu mengalahkannya. Roh Api berseru kaget. Kekuatan Wild Leopard saat ini hampir setara dengan Master saat itu. Wajah Yan Huo juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang di kuil Dewa Naga bersorak gembira. Dengan Matt Leopard yang mengawasi tempat itu, klan iblis tidak akan berani menyerang. Ketua Balai sedang keluar. Huan yang berteriak dengan penuh semangat. Tatapan semua orang mengarah ke langit. Feng Wuchen perlahan melayang ke bawah. Dia agung dan mendominasi, seperti Dewa Perang yang turun dari sembilan langit. Selamat datang kembali, Tuan Balai. Dari atas ke bawah kuil Dewa Naga, semua orang berlutut dengan penuh semangat. Suara mereka yang nyaring dan jernih membubung ke angkasa dan bergema di seluruh gunung Dendi. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu mungkin bisa bangkit. Feng Wuchen tersenyum tipis saat tubuhnya mendarat dengan mantap di alun-alun. Feng Wuchen, terima kasih. Macan tutul liar berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Feng Wuchen, macan tutul liar harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam anjing laut. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Feng Wuchen tersenyum. Setelah menyerap segel kuat dan kekuatan Ling Suzi, budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat. Jika dia hanya mengandalkan ramuan dan harta untuk berkultivasi, budidaya Feng Wuchen tidak akan meningkat secepat itu. Terima kasih atas batu ambermu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Macan tutul liar memandang Feng Wuchen dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Feng Wuchen mengusap bagian belakang kepalanya dan tersenyum. Takdirlah yang mempertemukan kita. Sama-sama. Budidaya macan tutul liar sangat menakutkan, dan ia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Feng Wuchen secara alami bersikap sopan terhadapnya. Jika itu orang lain, batu ember lebih suka membiarkannya untuk dibudidayakan. Hall Master, kamu berhasil menerobos. Melihat ekspresi bahagia Feng Wuchen, Tian Xianzi mau tidak mau bertanya. Ya, transformasi ketiga. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Transformasi ketiga. Dia berhasil menerobos dalam sebulan. Kecepatan kultivasi Master Aula sangat mengerikan. Sungguh tidak terbayangkan. Kami memiliki ramuan dan begitu banyak harta karun. Diperlukan setidaknya dua bulan baginya untuk menerobos. Master Aula berada di alam transformasi ilahi, tetapi dia berhasil menerobos dalam sebulan. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kuil Dewa Naga langsung meledak. Semua orang terkejut. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang menakutkan berada di luar imajinasi mereka. Kecepatan kultivasi yang menantang surga bahkan lebih mengerikan daripada monster. Dengan transformasi ketiga, kekuatan tempur Feng Wuchen yang sebenarnya mungkin cukup untuk melawan ahli di alam transformasi ilahi tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Dalam waktu satu bulan, tidak hanya Feng Wuchen, tetapi semua orang di Kuil Dewa Naga telah meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Kekuatan mereka bisa dikatakan berkembang pesat. Selama setiap orang bekerja keras untuk berkultivasi, setiap orang dapat melangkah ke alam transformasi ilahi. Feng Wuchen berkata dengan keras. Kata-kata ini segera menyebabkan Kuil Dewa Naga meledak lagi. Darah semua orang mendidih. Ini adalah dunia menakutkan yang diimpikan oleh banyak orang. Mungkin itu adalah harapan yang berlebihan di kekuatan lain, tapi di Kuil Dewa Naga, semua orang punya kesempatan. Feng Wuchen berteriak dengan aura yang melonjak. Pagoda kosmos sembilan kali lipat telah dipromosikan menjadi artefak ilahi. Setiap lantai telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya. Jadi, manfaatkan waktu sekarang untuk meningkatkan kemampuan Anda. Berkultivasi sesegera mungkin, terutama mereka yang akan menerobos ke alam transformasi ilahi. Lantai tujuh menyambut Anda kapan saja. Dengan waktu lima kali lipat, menerobos ke alam transformasi ilahi bukanlah masalah ras iblis sudah dekat. Tingkatkan kultifasimu. Hancurkan ras iblis. Semua orang di Kuil Dewa Naga berteriak satu demi satu. Setelah pagoda sembilan kosmos dipromosikan menjadi artefak dewa, waktu di lantai tujuh menjadi lima kali lipat waktu di dunia luar. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan peningkatan yang akan terjadi jika seseorang berkultivasi di dalam. Karena itulah Yan Hun dan Yan Huo sangat bangga melihat terangnya hari sebelumnya. Huan Yang, Luan Shen, Kaisar Merah, segera pergi ke pavilion artefak abadi, keluarga Zhang, dan Akademi Jiwa Suci. Undang pengrajin di atas kelas lima untuk datang ke Kuil Dewa Naga dan membawa semua bahan untuk menyempurnakan artefak spiritual dan artefak abadi. Waktunya kurang dari satu tahun. Kita harus bersiap sepenuhnya, perintah Feng Wuchen. Ya, mereka bertiga dengan hormat menerima perintah tersebut dan menuju ke formasi teleportasi pada saat yang bersamaan. Lin Yu, Leng Muceng, Bled Sol, Sue Feng, bawa beberapa saudara ke domain Janji, domain Suan Utara, domain Tyran, Jiu Shu, dan domain surgawi untuk membeli bahan untuk menyempurnakan artefak, Feng Wuchen melanjutkan perintah. Dia memiliki sikap seorang guru kuil dan aura seorang ahli yang mendominasi. Ya, Lin Yu dan yang lainnya dengan hormat menerima perintah tersebut. Semua orang di aliansi Dewa Naga akan dilengkapi dengan senjata ilahi, baju besi, dan bahkan artefak abadi. Feng Wuchen berteriak dengan aura agung. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, kuil Dewa Naga sekali lagi menjadi gempar. Semua orang sangat bersemangat dan berteriak dengan keras. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Keluarga Zhang, pavilion artefak abadi, Akademi Jiwa Suci, dan semua pengrajin di atas kelas lima di benua itu telah menerima undangan dari kuil Dewa Naga. Saat ini, mereka sedang bergegas ke kuil Dewa Naga. 976. Kuil Naga memicu kegemaran akan pemurnian senjata. Tian Xinzi dan para alkemis lainnya tidak mau kalah dan bergabung dengan tim pemurnian. Pemurnian senjata dan pemurnian pil menjadi rival dan bersaing satu sama lain. Para prajurit kuil naga mengasingkan diri untuk berkultivasi dan mempersiapkan perang. Feng Wuchen akan menjadi pemimpin seperti dewa. Melihat Feng Wuchen memberi perintah dengan tertib, Matt Leopard diam-diam takjub. Beberapa kata saja sudah cukup untuk membangkitkan keinginan orang-orang di kuil naga dan mengisi mereka dengan energi. Pada saat ini, kuil naga dapat dikatakan telah mengumpulkan para alkemis dan alkemis paling kuat di benua itu. Kumpulan demi kumpulan senjata abadi, senjata roh, dan pil disempurnakan. Produksinya sangat tinggi dan kecepatannya mencengangkan. Para alkemis dan alkemis dapat mencapai wilayah mereka saat ini berkat bimbingan dan pengajaran Feng Wuchen. Hanya dalam beberapa hari, Feng Wuchen sendiri menyempurnakan lebih dari seratus senjata abadi dan ratusan senjata roh. Sayangnya batu roh abadi telah habis. Jika tidak, tidak akan menjadi masalah untuk menyempurnakan ratusan senjata abadi. Termasuk alkemis kuat seperti Ciyuan dan Zhang Wuhun, jumlah senjata abadi mencapai 153 dan senjata roh lebih dari 600. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Mengenai pil, tidak perlu membicarakannya. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 700 pil penyembuhan dan pil untuk memulihkan esensi vital telah disempurnakan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jumlah orang di aliansi Dewan Naga telah melebihi 10 ribu dan tidak cukup untuk didistribusikan. Pemurnian senjata dan pil harus dilanjutkan. Namun, pada hari ini, sosok yang dikenal Feng Wuchen dan orang-orang kuil naga muncul di langit di atas istana. Orang yang datang adalah seorang wanita yang mengeluarkan aura jahat yang menakutkan. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, berada di tingkat kedua alam transformasi ilahi. Tuan kuil, Mo, milik Moling. Itu Molinger, seorang tentara berteriak kaget. Orang yang datang adalah Molinger yang sudah lama menghilang. Sayangnya, Molinger saat ini telah melangkah semakin jauh. Dia bukan lagi Molinger dari Kekaisaran Inferno. Itu sebenarnya Molinger. Bagaimana mungkin dia berada di alam transformasi ilahi tingkat kedua? Kaisar Merah terkejut dan terkejut. Kehadirannya sama dengan kehadiran iblis, kata Dewa Kekacauan sambil mengerutkan kening. Dia telah menjadi iblis. Para iblis pasti menganggapnya serius. Kalau tidak, mereka tidak akan membantu Molinger naik level. Huan yang berkata dengan dingin, dia masih berani datang. Anda sedang mendekati kematian. Mata kuil Dewa Naga yang dipenuhi permusuhan tertuju pada Molinger. Molinger, Feng Zheng Xiong perlahan keluar dari istana. Paman Feng, tetua Feng, sudah lama tidak bertemu, kata Molinger dengan dingin. Dia melirik Feng Zheng Xiong. Feng Zheng Xiong menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak menyangka akan mendengarmu memanggilku Paman Feng. Sudah bertahun-tahun, tidak bisakah kamu melepaskannya? Paman Feng, apa yang terjadi saat itu hanya bisa disalahkan atas kurangnya kekuatan keluarga Moku. Tapi permusuhan membunuh ayahku harus dibalas. Hari ini, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan Feng Wuchen, kata Molinger dengan dingin. Apakah kebencian benar-benar bisa membuat seseorang menjadi begitu menakutkan? Molinger, kenapa kamu melakukan ini? Melihat Molinger, Lin Yu menghela nafas. Ini antara aku dan Feng Wuchen. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Molinger dengan dingin. Dia masih sedingin es. Dia tampak tinggi dan perkasa. Sekarang, Molinger jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah mencapai alam transformasi jiwa, yang diimpikan oleh banyak kultifator. Di pavilion kerajinan, Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dan berbisik, pemimpin, ini Molinger. Kalian teruslah membuat kerajinan. Saya akan keluar dan melihatnya, kata Feng Wuchen dengan tenang. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Sudah lama sekali, Feng Wuchen telah melepaskannya sepenuhnya. Dia tidak ingin membicarakan masa lalu. Kemunculan Molinger hanya mengejutkan Feng Wuchen. Dia tidak punya perasaan pribadi apapun. Kuil Dewa Naga terdiam. Mereka semua melihat ke crafting pavilion. Di sana, Feng Wuchen perlahan keluar. Saat Feng Wuchen keluar, dia memandang Molinger dan berkata dengan tenang, Molinger, sudah lama tidak bertemu. Kamu telah banyak berubah. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak melihat aura jahat yang keluar dari tubuh Molinger? Ubah pantatku. Bukankah kamu masih tinggi dan perkasa? Leng Muceng berkata dengan marah dengan suara rendah. Wajahnya penuh rasa jijik. Huo Ming mencibir dengan suara rendah. Dengan budidayanya di alam transformasi jiwa tingkat kedua, dia ingin membalas dendam pada pemimpinnya. Dia mendekati kematian. Diam. Kaisar merah melotot tajam, menakuti Huo Ming dan Leng Muceng hingga segera menutup mulut mereka. Feng Wuchen, ini waktunya mengakhiri ini. Molinger berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Kata-katanya dingin dan tidak membawa sedikitpun kemarahan. Namun, hal itu membuat hati orang bergetar. Kau boleh pergi. Tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Kau bukan lagi Molinger yang kukenal. Molinger yang kukenal sudah mati, kata Feng Wuchen dengan tenang. Dalam hati Feng Wuchen, Molinger miliknya telah mati di kota Ushuang. Kata-kata Feng Wuchen membuat Molinger gemetar. Matanya sedikit berkedip, tapi menghilang dalam sekejap. Antara kamu dan aku, hanya satu yang bisa hidup, kata Molinger dingin. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Tinggalkan ras iblis secepat mungkin. Feng Wuchen berbalik dan hendak kembali ke pavilion kerajinan. Aku baru saja pergi ke pavilion surga untuk menyelamatkan kedua saudaramu. Ikutlah denganku. Jika kamu tidak datang, aku akan membunuh mereka, kata Molinger dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang. Molinger bertekad untuk mengakhiri hubungan dengan Feng Wuchen. Sayangnya, Molinger tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen kini telah melangkah ke alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Dengan alam transformasi ilahi tingkat kedua, dia jauh dari tandingan Feng Wuchen. Yuaner dan Zaner, ekspresi Feng Zhengkyong berubah drastis. Apa? Dia mengambil kakak Feng Yuan, ekspresi Lin Yu berubah drastis. Tercela dan tidak tahu malu. Luan Sen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajah Feng Wuchen berubah muram. Dia tidak ragu untuk terbang dan mengejar mereka. Chen Er, hati-hati. Feng Zhengkyong menasihati. Dia diam-diam khawatir. Kepala balai. Hati-hati. Kaisar merah dengan cepat mengingatkannya. Ayo kita kejar mereka. Yuan yang berteriak dan hendak mengejar mereka. Suara Ling Xiao-Xiao datang dari pagoda sembilan kosmos. Ini antara saudara Feng dan Molinger. Biarkan saudara Feng menyelesaikannya sendiri. Jangan ikut campur. Di langit di atas istana, Ling Xiao-Xiao dan Xiao Qingqing perlahan turun. Bibi Xiao, Molinger sudah menjadi anggota ras iblis. Kami khawatir akan adanya penyergapan. Jika kami bertemu dengan iblis darah dan yang lainnya, kepala sekolah akan berada dalam bahaya. Leng Muceng berkata dengan cemas. Senior Yan Long akan melindungi saudara Feng, kata Ling Xiao-Xiao lembut. Xiao Qingqing berkata dengan lembut, Aku yakin Chen Er pasti bisa menyelamatkan Feng Yuan dan Feng San. Semuanya? Jangan khawatir. Tapi bagaimana Molinger bisa menjadi seperti ini? 977 Suara mendesing. Suara mendesing. Jauh di langit, Molinger terbang secepat kilat dengan Feng Wu Chen tepat di belakangnya. Beberapa menit kemudian, Molinger tiba di gunung siang di domain Wuji. Aku sudah di sini. Biarkan kedua saudara laki-lakiku pergi, dan yang ingin kamu bunuh adalah aku, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Molinger perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, Kamu harus mengalahkanku dulu. Kalau tidak, aku akan membiarkan mereka pergi setelah aku membunuhmu. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Molinger jelas tidak ingin membiarkan Feng Wu Chen pergi begitu saja. Tampaknya mustahil bagi Feng Wu Chen untuk tidak menyerang. Molinger, kamu bukan tandinganku, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Apakah begitu? Kami bahkan belum bertengkar. Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan tandinganmu? Molinger berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat kedua dilepaskan dalam sekejap. Berdengung, berdengung. Kekuatan jahat yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas. Gunung ziang di bawah dan puncak-puncak mengjulang di sekitarnya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang dalam radius 10 ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Aura Molinger langsung melonjak ke tingkat keempat alam transformasi ilahi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Harus diakui bahwa kekuatan tempur Molinger telah meningkat dua tingkat. Feng Wu Chen, mati. Molinger berteriak. Mata indahnya bersinar dengan niat membunuh saat dia bergegas menuju Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Molinger meraih udara, dan pedang panjang muncul dari udara tipis. Itu adalah senjata iblis. Dalam sekejap, aura Molinger melonjak lagi, mencapai tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Kecepatan Molinger sangat mencengangkan. Dia tiba dalam sekejap mata, memegang pedang iblis di tangannya dan dengan kejam menusuk ke arah Feng Wu Chen. Dentang. Berdengung, berdengung. Pedang ganas Molinger ditangkap oleh dua jari Feng Wu Chen. Dengan dentang yang tajam, kekuatan yang menakutkan tidak mampu mendorong Feng Wu Chen mundur setengah langkah. Kekosongan di belakang Feng Wu Chen telah terbuka. Apa, wajah cantik Molinger berubah drastis. Dia sangat terkejut. Molinger tidak dapat mempercayainya. Dengan kekuatan tempurnya dan kekuatan pedang iblis, dia bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen setengah langkah. Kekuatan pedang Molinger benar-benar menakutkan. Paling tidak, sebagian besar lawan dengan level yang sama tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu sama sekali tidak berguna di depan Feng Wu Chen. Aku sudah bilang bahwa kamu bukan tandinganku. Molinger, hentikan, kata Feng Wu Chen. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Moling. Feng Wu Chen telah menembus tingkat ketiga alam transformasi ilahi. Dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan, dia bisa bertarung melawan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat keempat. Untuk memblokir serangan Molinger, Feng Wu Chen hanya perlu sedikit mengaktifkan spiritual aeder miliknya. Kalau begitu bunuh aku, setelah kejutan awal, Molinger sepertinya menerima pukulan lain. Dia meraung ke arah Feng Wu Chen dan mulai menyerangnya dengan gila-gilaan. Ding-ding-ding. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen hanya menggunakan dua jari di tangan kanannya untuk memblokir semua serangan Molinger. Kekuatan pedang yang menakutkan terus-menerus menyapu. Ruang dalam radius 10 ribu kaki benar-benar hancur. Kedua jari Feng Wu Chen seperti jari besi. Mereka kebal dan sangat tangguh. Mustahil. Anda tidak bisa sekuat itu. Semakin sering Molinger bertarung, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa mempercayainya. Kekuatan Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan Molinger. Dalam ras iblis, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga dan menderita 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Begitulah cara saya mencapai posisi saya hari ini. Mengapa Feng Wu Chen masih lebih kuat dari saya? Molinger meraung dalam hatinya, tidak mau menerima ini. Molinger percaya bahwa dia telah berkorban lebih dari yang lain, dan pastinya tidak kurang dari Feng Wu Chen. Namun, budidayanya tidak bisa melampaui Feng Wu Chen. Seolah-olah itu sudah ditakdirkan. Siapa yang bisa menerima bahwa dia telah berkorban lebih dari orang lain, tetapi tidak sebanyak orang lain? Molinger, apa kamu tidak mengerti sekarang? Anda terlalu terobsesi dengan kultivasi. Bahkan jika kultivasi Anda meningkat pesat, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan yang kuat. Anda bukan lawan saya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Menghadapi serangan mengerikan Molinger, Feng Wu Chen hanya memblokir dan tidak melakukan serangan balik. Diam, Molinger berteriak dengan marah. Dia menikamkan pedangnya ke Feng Wu Chen lagi. Ding. Feng Wu Chen mendesak Yuan sejatinya dan mengarahkannya ke pedang iblis Molinger. Dengan suara yang tajam, kekuatan mengerikan itu langsung membuat Molinger terbang. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Kamu kalah. Lepaskan kedua saudaraku. Feng Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin. Ku bilang, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Molinger berteriak dengan marah. Mata indahnya berkaca-kaca. Seni pedang bayangan setan. Tebasan bayangan setan. Molinger mendorong kekuatan penuhnya ke dalam pedang iblis. Aura agung meletus saat pedang itu tersapu dengan kejam. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Pedang hitam besar menerobos udara, membawa aura destruktif saat ia melesat menuju Feng Wu Chen. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh satu demi satu. Keterampilan bela diri kelas menengah kelas surga. Cakar naga. Feng Wu Chen berteriak. Dia mengepalkan tangannya menjadi cakar dan melambaikannya ke udara. Cakar naga emas yang sangat menakutkan ditembakkan dengan suara yang tajam dan memekatkan telinga. Seolah-olah itu akan merobek kekosongan menjadi dua. Ledakan. Engah. Dalam beberapa kedipan mata, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Kekuatan sombong langsung mengguncang Molinger sampai dia muntah darah dan tubuhnya terbang kembali. Menghadapi keterampilan bela diri Feng Wu Chen, Molinger tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jika Feng Wu Chen tidak menunjukkan belas kasihan, Molinger pasti sudah mati. Aku tidak bisa merasakan aura kakak-kakaku. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Molinger, tetapi Feng Wu Chen tidak dapat merasakan aura Feng Yuan dan Feng San tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Molinger, di mana saudara-saudaraku? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Aku belum kalah. Molinger memegang pedang iblis dan menyerbu dengan gila-gilaan. Meski dia terluka, serangannya tetap ganas. Ding! Gemuruh! Sosok cantik Molinger berubah menjadi garis hitam dan bergegas mendekat. Pedangnya menusuk ke arah dahi Feng Wu Chen, tapi dihalangi oleh kekuatan yang lebih kuat. Dengan suara yang tajam, ruang di belakang Feng Wu Chen meledak. Feng Wu Chen tidak bergerak. Semua kekuatan sepertinya telah melewati tubuhnya dan meledak di kehampaan di belakangnya. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana saudara-saudaraku? Feng Wu Chen bertanya dengan sengit. Saya sudah membunuh mereka. Apakah Anda puas? Molinger berteriak dengan marah. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keganasan dan kedengkian yang tidak sebanding dengan kecantikannya. Apa? Tubuh Feng Wu Chen bergetar. Mereka sudah berubah menjadi abu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Molinger berteriak dengan marah. Ah! Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Feng Wu Chen meraung dan meraih leher Molinger dengan kecepatan kilat. Dia mengangkatnya. Feng Wu Chen hanya perlu meremasnya dengan lembut, dan Molinger pasti akan mati. Lakukan! Jika kamu membunuhku, keluarga mau akan hancur total. Molinger menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Wajah Feng Wu Chen galak, tapi dia tetap tidak bisa meraih tangan Molinger. 978 Kata-kata Molinger secara tidak sengaja menyentuh hati Feng Wu Chen. Saudara Feng, aku ingin menikahimu ketika aku besar nanti. Saudara Feng adalah yang terbaik bagiku. Kemanapun Saudara Feng pergi, aku akan pergi. Saudara Feng, kamu pasti akan menjadi orang yang kuat. Aku percaya padamu. Feng Wu Chen mengingat kembali kenangan Molinger di dalam hatinya. Jejak kesedihan diam-diam muncul di hatinya. Molinger, kamu salah, kata Feng Wu Chen dengan suara rendah. Kita sudah memutuskan semua hubungan. Biarkan saudara-saudaraku pergi. Karena kita adalah kenalan, aku akan mengampuni nyawamu. Dia masih tidak bisa melakukannya. Kamu benar-benar tidak ingin membunuhku karena kamu dulu sangat mencintaiku. Bahkan jika kamu memiliki Ling Xiao Xiao sekarang, kamu tetap tidak bisa melupakanku. Molinger tersenyum sedih. Senyumannya sangat menyedihkan. Feng Wu Chen berkata dengan suara yang dalam, yang tidak bisa saya lupakan adalah penghinaan dan rasa sakit yang Anda berikan kepada saya. Kalau begitu bunuh aku, kamu akan bahagia dan bisa membalaskan dendam kedua saudaramu. Molinger menyerah. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu kuat. Dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Jangan paksa aku lagi. Lepaskan kedua adikku. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Dia sepertinya sudah kehilangan kesabarannya. Namun, Feng Wu Chen tidak yakin apakah kedua saudara laki-lakinya masih hidup. Dia tidak berani membunuh mereka. Kamu tidak akan membunuhku. Saya akan membunuhmu. Molinger tiba-tiba berteriak. Pedang iblis di tangannya tanpa ampun menusuk ke arah dada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen merasakannya dan segera melepaskan tangannya dan mundur. Dia nyaris menghindari pedang Molinger. Feng Wu Chen pergi ke neraka. Molinger bergegas keluar dengan pedang iblis di tangannya. Huh. Feng Wu Chen mendengus keras. Tangan kanannya memadatkan kekuatan yang menakutkan, dan kemudian dia meninju ke angkasa. Ledakan. Engah. Kekuatan sombong secara paksa mengalahkan kekuatan Molinger. Molinger terguncang sampai diam muntah darah. Tubuhnya terbang mundur dan pedang iblis di tangannya terjatuh. Kenapa kamu tidak membunuhku? Mengapa? Molinger menjerit sedih. Molinger, belum terlambat bagimu untuk kembali, kata Feng Wu Chen dingin. Feng Wu Chen, basis kultifasimu telah meningkat sedikit. Sungguh mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah cibiran terdengar di samping telinga Feng Wu Chen. Iblis darah. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Pelindung setan darah. Molinger yang terluka terkejut. Kemunculan Blood Demon mengejutkannya. Kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di belakang Feng Wu Chen dan memadat menjadi penampakan Blood Demon. Saya kira Anda akan muncul, kata Feng Wu Chen dingin, ekspresinya sangat serius. Feng Wu Chen, dengan patuh serahkan kekuatan kuno dan pelindung ini akan menyelamatkan nyawamu. Setan darah berteriak dengan dingin. Di saat yang sama, dia sudah melancarkan serangan. Dia harus menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup secepat mungkin. Namun, saat Blood Demon mendekati Feng Wu Chen, sosok Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang ke udara. Kekuatan luar angkasa. Setan darah tercengang. Perebutan ini sudah gagal. Aku tahu kamu akan muncul. Apa menurutmu aku belum siap? Anda ingin mengambil kekuatan kuno saya? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Feng Wu Chen dingin, wajahnya tidak takut. Suara mendesing. Setelah serangan Blood Demon gagal, sosok Yan Long melintas dan muncul. Aura yang sangat menakutkan meluncur dengan gila-gilaan. Saat Blood Demon muncul, Yan Long sudah merasakannya. Mo Linger, misimu sudah selesai. Mundur. Blood Demon melirik Mo Linger tidak jauh dari situ. Pelindung setan darah, bukankah kamu memintaku untuk menangani Feng Wu Chen sendiri? Mo Linger bertanya dengan curiga. Namun, sekarang sepertinya dia hanya dimanfaatkan. Blood Demon tidak peduli sama sekali. Matanya yang dingin dan ganas menyapu Yan Long. Yan Long, ayo, mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu meningkat selama ini. Blood Demon tertawa jahat. Begitu dia selesai berbicara, dia segera melancarkan serangan sengit ke Yan Long. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kekuatan kuno. Pasti ada yang lain, kata Yan Long melalui telepati. Di saat yang sama, dia juga menghadapi Blood Demon, tidak mau kalah. Benar saja, setelah Blood Demon diblokir oleh Yan Long, dua kabut hitam aneh muncul dari udara tipis dan mengembun menjadi dua ahli demon. Feng Wu Chen. Serahkan kekuatan kuno. Begitu keduanya muncul, mereka menyerbu ke arah Feng Wu Chen pada saat yang sama. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Dua orang yang datang adalah tetua iblis kedua dan ketiga, Mo Feng dan Mo Ling. Budidaya mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka sangat kuat. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan Armageddon dan kekuatan tubuh tertinggi tahap kedua. Armor Kilin dan sarung tangan Dewa Naga telah dipanggil. Kekuatan Feng Wu Chen langsung melonjak dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga ke puncak tingkat ke-6. Puncak tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Ekspresi Mo Feng dan Mo Ling er berubah drastis saat mereka merasakan aura Feng Wu Chen yang sombong dan menakutkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mo Ling er tercengang. Dia tidak percaya Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Penatua Mo Feng, sepertinya Anda sudah lupa betapa menakutkannya api hitam, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Begitu api hitam dipanggil, Feng Wu Chen melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Seekor naga api hitam dengan ganas menembak dengan cara yang agresif. Kemanapun ia melewatinya, aura es yang menakutkan memadatkan ruangan menjadi es. Api hitam. Wajah lama Mo Feng tiba-tiba berubah. Dia ketakutan. Keduanya segera mundur, tidak berani mendekati api hitam. Kamu di sini untuk mati. Feng Wu Chen berkata dengan sengit. Dia memanggil kekuatan waktu. Feng Wu Chen mengulurkan tangan dan meraih udara. Mo Feng dan Mo Lingar langsung terjebak, dan gerakan mereka diperlambat puluhan kali lipat. Dengan terjebaknya Mo Feng dan Mo Lingar, Feng Wu Chen segera melancarkan serangan baliknya. Dia akan membunuh ahli ras iblis sebanyak yang dia bisa. Aura ini adalah, saat Feng Wu Chen bergerak, dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan. Tuan, hati-hati. Itu ras jahat. Suara Yanlong tiba-tiba terdengar. Feng Wu Chen. Mati. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Raksasa setinggi ratusan kaki muncul dari udara tipis. Tinjunya yang sangat besar menghantam Feng Wu Chen dengan keras. Penjaga agung ras jahat, Fu Chen Xi. Feng Wu Chen terkejut. Dia menatap tinju besar dan menakutkan itu dengan mata terbelalak. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Ia tidak sempat berpikir terlalu banyak dan segera mengerahkan kekuatannya untuk melakukan teknik bela diri. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen menyerang dengan ganas. Ribuan tinju menakutkan bertabrakan dengan tinju raksasa itu. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tak henti-hentinya. Energi destruktif tertulis dalam Might of Destruction dan tersapu dengan liar. Ledakan. Engah. Namun, serangan Feng Wu Chen sama sekali tidak efektif. Pada akhirnya, dia terkena tinju raksasa itu. Dengan ledakan keras, Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah di tempat. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia terbang. Ledakan. 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 Sosok Feng Wu Chen terbang keluar. Kemanapun dia lewat, gunung-gunung megah dihancurkan. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. 979. Fu Chen Xi adalah penjaga agung Klan Fin. Kultifasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pukulan keras Fu Chen Xi telah melukai Feng Wu Chen dengan serius. Perbedaan kekuatannya tidaklah biasa. Fu Chen Xi, kamu pria tercelah. Beraninya kamu menyerang Junior secara diam-diam. Yan Long sangat marah saat dia memarahi Fu Chen Xi. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Fu Chen Xi. Mendengar ini, Fu Chen Xi melirik Yan Long dan mencibir, Hef, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bukankah Feng Wu Chen sendiri yang mengatakannya? Dia sudah bersiap, jadi ini bukan serangan diam-diam. Tidak masuk akal. Yan Long sangat marah. Long Zun, jangan marah. Tidak peduli betapa marahnya kamu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Fu Chen Xi mencibir. Dia sangat sombong dan menyebalkan. Melirik Mo Feng dan Yan Long yang terjebak oleh kekuatan waktu, Fu Chen Xi mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan waktu benar-benar menakutkan. Bahkan alam transformasi ilahi tingkat ke-7 dan ke-8 tidak dapat membebaskan diri. Untungnya, saya berada di alam transformasi ilahi tingkat 9. Feng Wu Chen ini memang menakutkan. Ledakan. Begitu suaranya turun, Fu Chen Xi melambaikan tangannya dan pedang energi yang menakutkan terbang keluar. Dengan ledakan, itu secara paksa mematahkan kekuatan waktu dan menyelamatkan Mo Feng dan Yan Long. Terima kasih, penjaga agung, karena telah menyelamatkan kami. Mo Feng dan Yan Long buru-buru mengucapkan terima kasih dan merasa lega. Feng Wu Chen, yang terluka parah, perlahan terbang. Dia terengah-engah dan wajahnya sepucat kertas. Feng Wu Chen ini tidak bisa diremehkan. Dia telah mencapai alam yang begitu kuat di usia yang begitu muda dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika kita tidak menyingkirkannya sebagai sesegera mungkin, konsekuensinya tidak terbayangkan jika kita menyinggung perasaannya. Mata dingin Fu Chen Xi menatap Feng Wu Chen seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Dengan cepat, jangan buang waktu. Suara setan darah terdengar. Panjang bisa, bunuh bajingan tua Fu Chen Xi itu untukku. Yan Long berteriak dengan marah. Dia sangat marah hingga pembuluh darah di wajahnya menonjol. Saya sedang menunggu yang mulia mengatakan itu. Tawa Long Ken terdengar. Hembusan angin tiba-tiba menyapu, membawa aura ganas dan menakutkan. Panjang bisa, Fu Chen Xi tiba-tiba mengerutkan kening. Alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Itu aura Long Ken. Mata Mo Feng berkilat ketakutan. Ekspresi Fu Chen Xi sangat serius saat dia mengerutkan kening dan berkata, Feng Wu Chen terluka parah. Kekuatan waktu tidak bisa lagi menjebakmu. Aku akan menghentikan Long Ken. Kalian harus menyerang sesegera mungkin. Long Tianyang dan yang lainnya harusnya. Di dekat sini. Menyerang. Mo Feng dan Mo Feng tidak ragu-ragu menyerang Feng Wu Chen. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan besar ini. Tuan, hati-hati. Fury Dragon mengiriminya pesan. Dia sangat khawatir. Dia ingin membantu, tapi Blood Devil menjeratnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Merasakan wajah khawatir Fury Dragon, Blood Devil tersenyum jahat. Naga api, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Mengapa kamu masih mengkhawatirkan Feng Wu Chen? Huh, naga api mendengus dingin sebelum melancarkan serangan balik gila-gilaan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, ledakan sonic yang tajam dan memekatkan telinga bergema di kehampaan. Sambaran petir emas melesat ke arah Wu Chen Xi dengan aura ganas. Cahaya keemasan yang ganas itu adalah Long Ken. Namun, itu hanya Long Ken. Long Tianyang dan yang lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Teknik bela diri kelas surga tingkat tinggi. Cermin universal. Ekspresi Wu Chen Xi menjadi suram saat dia mengedarkan asal sejatinya. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Energi kristal sepanjang puluhan kaki terkondensasi di depannya. Hanya itu yang kamu punya. Long Ken mencibir dengan jijik. Ledakan. Kaca. Berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang menakutkan menghantam lapisan energi kristal Wu Chen Xi dengan cara yang sangat kejam. Dengan ledakan keras, universal mirror yang kuat langsung hancur, dan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi langsung membuat Wu Chen Xi terbang. Long Ken sangat kuat. Wu Chen Xi terkejut. Untungnya, dia menggunakan teknik bela diri untuk membela diri. Kalau tidak, dia akan terluka para oleh Long Ken. Penjaga agung suku iblis berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Long Ken mencibir sambil memandang Wu Chen Xi dengan jijik. Mendengar itu, wajah Wu Chen Xi menjadi muram. Dia memelototi Long Ken dan berkata, Aku tahu kekuatanmu. Namun, tidak mudah bagimu untuk menyelamatkan Feng Wu Chen. Apakah begitu? Long Ken mencibir. Dia memandang Mo Feng dan Long Ken dan berpikir, Masih ada waktu. Pada saat itu, Mo Feng, yang menyerang pada saat yang sama, sudah mendekati Feng Wu Chen. Telapak tangan Mo Feng kejam saat menyerang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, yang terluka parah, tidak dapat menghindarinya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Puff. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya terlempar, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Mo Feng berkata dengan bangga, Feng Wu Chen, kamu terluka parah. Kamu bukan tandinganku. Tetua ketiga mengejarnya dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Ledakan. Puff. Saat tetua ketiga hendak melukai Feng Wu Chen lagi, bayangan hitam muncul entah dari mana dan meninju tetua ketiga, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat ia terbang menuju pegunungan. Long Ken muncul entah dari mana. Penatua ketiga bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia dikirim terbang. Dia terluka parah. Tidak baik, itu teleportasi. Wajah Fu Chen Xi muram. Penatua ketiga. Mo Feng terkejut saat dia melihat Long Ken dengan ngeri. Fu Chen Xi, apakah ini yang kamu maksud dengan tidak mudah? Kurasa tidak, kata Long Ken dengan nada meremehkan. Tetua kedua, Fu Chen Xi, hentikan Long Ken. Mo Linger, tunggu apa lagi? Tangkap Feng Wu Chen dan bawa dia kembali. Blood Demon berteriak sambil mencoba yang terbaik untuk menghentikan Yan Long. Menyerang. Mo Feng mengertakkan gigi dan bergegas menuju Long Ken bersama Fu Chen Xi. Mo Linger, yang terluka, juga menyerang. Dia terbang menuju Feng Wu Chen. Apa hubungan antara wanita ini dan tuan? Long Ken menatap Mo Linger dengan dingin. Dia bingung, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mo Feng dan Fu Chen Xi sudah bergegas mendekat. Feng Wu Chen. Pergi ke neraka. Mo Linger berteriak sambil menikam ke arah Feng Wu Chen tanpa ampun. Ujung pedangnya bersinar dengan cahaya hitam. Bajingan. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Tetua ketiga mengertakkan gigi dan berteriak. Wajahnya galak seolah ingin memakan seseorang. Pada saat yang sama, tetua ketiga, yang terluka parah, bergegas menuju Feng Wu Chen. Keduanya menyerang satu demi satu. Feng Wu Chen terluka parah dan tidak bisa menghindari serangan mereka. Kamu Linger, jangan bunuh dia. Tangkap Feng Wu Chen dulu, teriak tetua ketiga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya bergetar. Mo Linger, Feng Wu Chen memandang Mo Linger dengan kaget dan bingung. 980. Pedang Mo Linger memang telah menembus jantung tetua ketiga. Feng Wu Chen ingin memblokirnya, tetapi dia menyadari bahwa serangan Mo Linger tiba-tiba berubah arah dan menusuk ke arah tetua ketiga. Feng Wu Chen membelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang Mo Linger menusuk ke arah tetua ketiga? Mo Linger, kamu, tetua ketiga tertegun. Dia tidak tahu mengapa pedang Mo Linger ditujukan padanya. Tetua ketiga, Mo Feng, Fu Chen Xi, dan Long Ken tercengang. Apakah dia melewatkannya atau dia melakukannya dengan sengaja? Bajingan, Mo Linger, apa yang kamu lakukan? Setan darah meraung, matanya merah. Dia tidak percaya Mo Linger akan menyerang tetua ketiga. Yan Long juga tidak percaya. Dia bingung dan ekspresinya sedikit kaku. Mereka hendak menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Mo Linger akan menikam tetua ketiga pada saat yang genting. Bajingan, tetua ketiga dengan marah menyerang dahi Mo Linger. Ledakan. Engah. Mo Linger memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Tetua ketiga juga terjatuh tanpa daya. Tetua ketiga tidak menyangka bahwa sebagai tetua ketiga dari ras iblis, dia akan mati di tangan Mo Linger. Berani sekali kamu. Beraninya kamu. Blood Demon sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Rencana baiknya dirusak oleh Mo Linger. Mo Linger. Feng Wu Chen buru-buru terbang dan menangkap Mo Linger yang terluka parah. Serangan kemarahan tetua ketiga telah menghancurkan jiwa Mo Linger. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Cederanya sangat serius bahkan Feng Wu Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wu Chen, aku menyesalinya. Mo Linger berusaha keras untuk berbicara. Wajahnya pucat. Mo Linger, apa kabarmu? Tetap bertahan. Ambil obat mujarabnya. Feng Wu Chen buru-buru memberi Mo Linger ramuan penyembuhan. Saudara Feng, apakah Linger masih bisa memanggilmu seperti itu? Aku tahu semua ini adalah perbuatanku sendiri. Ini salahku karena terlalu mementingkan kekuasaan dan status. Itu sebabnya aku berakhir seperti ini. Kata Mo Linger sedih. Air mata mengalir di pipinya. Linger, jangan bicara. Kamu terluka parah. Kata Feng Wu Chen cemas. Saudara Feng, tahukah kamu? Saat aku melihatmu bersama Ling Xiao Xiao, hatiku sakit. Saya menyesalinya pada saat itu. Aku iri karena dia lebih cantik dariku. Iri karena statusnya lebih tinggi dariku. Iri karena kakak Feng melampauiku. Saya tidak bisa menerimanya dan ingin memanjat. Saya tidak ingin kalah. Saya tidak ingin orang lain meremehkan saya. Jangan katakan lagi. Kamu terluka parah. Biarkan aku membantumu menyembuhkan. Feng Wu Chen berkata dengan cemas. Dia mendesak esensi sejatinya untuk menyembuhkan luka Mo Linger sambil mendesak kekuatan jiwanya untuk melindungi jiwanya. Tapi itu tidak berpengaruh apapun. Cedera Mo Linger terlalu parah. Ketika tubuh jiwa hancur, itu berbeda dengan jiwa yang tersisa. Tidak mungkin mereformasi tubuh jiwa yang baru. Mo Linger menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak perlu. Aku tahu tubuhku. Kakak Feng, aku menyesalinya. Jika aku tidak melakukan itu saat itu, orang di samping kakak Feng adalah aku. Kakak Feng, aku minta maaf. Aku tahu apapun yang aku katakan, kamu tidak akan menang. Aku tidak memaafkanku. Aku juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali, kata Mo Linger dengan sedih. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Betapapun menyesalnya dia, dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Feng Wuchen memang tidak bisa memaafkan Mo Linger. Tidak dalam hidup ini. Aku benar-benar bodoh. Aku dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan. Aku sangat menyesalinya. Sayangnya, aku tidak bisa kembali. Aku sudah melewatkannya sekali. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan melewatkannya lagi. Mo Linger menangis sedih. Sayangnya, Mo Linger tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Tidak, tidak, aku akan menyelamatkanmu, kata Feng Wuchen cepat. Kakak Feng, aku, bisakah aku kembali ke masa lalu? Aku rindu Linger yang lama. Saya ingin kembali ke kota Wushuang. Mo Linger memandang Feng Wuchen dan bertanya. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang kota Wushuang. Saat ini, dia berharap bisa kembali ke masa lalu. Dia berharap semua ini tidak terjadi. Nafas Mo Linger semakin melemah. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Feng Wuchen, tetapi di tengah jalan, tangannya jatuh tak berdaya. Pil dan kekuatan jiwa Feng Wuchen tidak berguna. Kamu bisa, jawab Feng Wuchen setelah sekian lama. Sayangnya, Mo Linger tidak bisa mendengarnya. Kesedihan menusuk jauh ke dalam hati Feng Wuchen. Sosok Mo Linger di dalam hatinya juga menghilang. Saat lengan Mo Linger jatuh, tubuh jiwanya telah lenyap sepenuhnya. Mo Linger sudah mati. Meskipun Mo Linger menyesalinya, itu sudah terlambat. Pada akhirnya, dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Linger, Feng Wuchen memejamkan mata karena sedih. Adegan dirinya dan Mo Linger bersama di kota Ushuang terus muncul di benaknya. Mo Linger dan Feng Wuchen adalah teman masa kecil. Meski kejadian saat itu membuat Feng Wuchen membenci Mo Linger, namun dilubuk hati Feng Wuchen yang paling dalam, sosok Mo Linger masih ada. Peng! Api hitam muncul. Feng Wuchen memandang Mo Linger untuk terakhir kalinya, lalu dengan lembut melambaikan tangannya. Gumpalan api hitam perlahan menutupi tubuh Mo Linger. Mo Linger, selamat tinggal. Tanpa pengkhianatanmu, mungkin Feng Wuchen tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih. Hati Feng Wuchen sangat berat. Mayat Mo Linger perlahan berubah menjadi abu dan berserakan. Akhirnya, itu hilang sama sekali. Bunuh mereka untukku. Feng Wuchen meraung dengan suara rendah. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Mundur. Blood Demon berteriak, mencoba menekan kemarahan di hatinya. Sebelum Yan Long dan Long Ken dapat mengambil tindakan, Blood Demon, Mo Feng, dan Fu Chen Xi berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Misi untuk merebut kekuatan kuno telah gagal. Jika mereka tidak mundur sekarang, akan terlambat bagi Blood Demon dan yang lainnya untuk pergi begitu para ahli dari kuil naga tiba. Kekuatan mengerikan dari Wild Leopard bukanlah lelucon. Tuan, lukamu serius. Kamu harus kembali dan menyembuhkannya dulu. Kata Yan Long. Blood Demon dan yang lainnya memiliki keterampilan pergerakan tertinggi dari klan iblis. Yan Long dan yang lainnya tidak bisa menghentikan mereka. Naga api yang terhormat, biarkan guru menyendiri untuk sementara waktu. Long Ken mengirimkan pesan ke Feng Wu Chen. Dia tahu bahwa Feng Wu Chen sedang dalam suasana hati yang buruk. Yan Long menganggup dan mereka berdua pergi dalam sekejap. Ling Er, istirahatlah dengan tenang. Mungkin lebih baik kamu meninggalkan dunia ini. Aku harap kamu bisa hidup lebih baik di dunia lain. Feng Wu Chen berkata dalam hatinya. Hubungan Feng Wu Chen dan Mol Linger benar-benar terputus saat ini. Mol Linger hanyalah seorang pejalan kaki dalam kehidupan Feng Wu Chen. Pengkhianatan Mol Linger berarti Feng Wu Chen tidak akan memiliki perasaan apapun terhadapnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wu Chen terbang ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Feng Wu Chen tidak patah hati karena kematian Mol Linger. Dia hanya sedih.